Intro Yang saya hormati Bapak Tajari Maroke dan seluruh jajarannya Yang saya hormati para kasih yang ada di tiga saat tinggi Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bahwa penyampaian ini seolah-olah akan terburu-buru sedikit Mengingat di penjaksaan tinggi di wilayah Papua Empat harian lalu ada kegiatan keagamaan Sehingga hari kerja diliburkan dua hari pada berhidup Tingkat kami sampaikan informasi terkait permohonan restoran tijaksif dari tijaksana negeri Maroke Yang pertama kami jelaskan secara singkat bahwa pada tanggal 19 November Terdakwa Andre Serang melakukan penganayaan kepada korban Dengan cara yang bersangkutan pertama-tama akan memperbaiki handphone beliau kepada korban Namun korban lama menyelesaikan perbaikan handphone tersebut Sehingga terjadi perselitihan diantara mereka Terdakwa ini akhirnya melemparkan sebuah kaleng Pada saat melemparkan Berakibat luka pada kepala korban Itu mungkin sekilas yang pengantar dari kami Apabila Bapak dan Bidum ingin mendengarkan secara lengkap Kajari Maroke Selamat sore Bapak Mohon izin Menyang Menyang kami hormati Bapak Yang Bidum Yang kami hormati Bapak Bapak Waka Jati Besar jajaran dan Terkadang para kasih Mohon izin Bapak Menyambung Pembukaan atau penyampaian dari Bapak Waka Jati Terkait penyelesaian penanganan perkara penganayaan Atas nama Andre Serang Melalui Pendekatan Reparatif Jasis Bapak Mungkin mohon izin Kasus posisi Mungkin tadi sudah dijelaskan Bapak Waka Jati Namun kami tambahkan sedikit Bapak Antara terdakwa Dengan korban Sudah saling mengenal Bapak Dan mereka tinggal dalam satu lingkungan Kemudian Mohon izin Kalau kasus posisinya Seperti yang disampaikan Bapak Waka Jati tadi Kami sedikit menyampaikan Penanganannya Kami nyatakan Berkat perkara tersebut Lengkap P21 Pada tanggal 19 Januari 2021 Bapak Kemudian pada tanggal 20 Januari 2021 Ini penyidik dari Kepolisian Reson Asmat Bapak Jarak antara Merauke dengan Asmat itu ditempuh 2 jam pesawat yang kecil Bapak Jadi Mohon izin Setelah adanya P21 Dari pihak korban Memutarakan kepada penutup umum Supaya bisa berdamai Bapak Dengan pelaku Karena sama-sama sudah kenal Kemudian dari kami Tim penutup umum Mencoba berkoordinasi dengan pihak penyidik Bapak Dan keluarga Dari penyidik Supaya Bisa memfasilitasi Mediasinya secara Dari Bapak Karena Pihak korban dan keluarganya Tidak bisa hadir ke Kejahatan Negeri Merauke Sedangkan Terdakwanya Sudah diserahkan tahap 2 Kepada kami Dan kami lakukan penahanan Bapak Sehingga Pada saat dilaksanakan Musyawarah Itu dilakukan secara daring Dengan meminjam tempat Di Polres Asmat Bapak Itu posisi korban dan suaminya Dan juga Istri daripada terdakwa disana Bapak Didampingi pihak polisian Dan tokoh agama juga Kami undang untuk hadir Bapak Di Asmat Kemudian Untuk di Merauke Di Merauke itu Yang hadir disini Terdakwa Dan Juga Keluarga dan tokoh agama Bapak Kami hadirkan disini Di Kejahatan Negeri Merauke Dan Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Korban Korban juga Minta Perdamaian itu Tanpa syarat Bapak Namun Dari terdakwa Tetap Membuat Surat pernyataan Yang isinya Minta maaf Dan bersedia Tidak akan mengulangi Perbuatannya lagi Mohon izin Bapak Dokumentasi Kami sudah Siapkan Kami juga Sudah dokumentasikan Dengan foto-foto Siap Bapak Ini lukanya Bapak Lukanya Siap Lukanya Hanya memar di dahi Bapak Karena dilempar dengan Ikan sarden kaleng Bapak Oke Kena dahinya Ini korbannya Bapak Siap Lagi Mohon izin Dokumentasi Di Kejahatan Negeri Merauke Pada saat kami Lakukan Dengan terdakwa Dengan Keluarganya Bapak Siap Kemudian Mohon izin Ini yang Secara daring Di Polres Asmat Bapak Di Dipasilitasi Oleh pihak Kepolisian Yang hadir disitu Korban Dengan suaminya Dan tokoh agama Bapak Ini Mohon izin Dokumentasi Pada saat Terdakwa Walaupun Diterima Permohonan maafnya Secara Didamaikan Tetapi Tanpa syarat Namun Dia tetap Membuat Surat perdamaian Bapak Supaya Menyatakan disitu Tidak akan Mengulangi lagi Perbuatannya Dan mohon maaf Bapak Kalau Mohon izin Bapak Melihat dari Bahasa yang ada Di dalam Permohonan maafnya Itu Ini karena Akrab Bapak Jadi Sepertinya Sudah sangat Dekat Sehingga Bahasanya juga Manggilnya Mama Cinta Karena itu Menunjukkan Kalau mereka Sudah Dekat Bapak Antara korban Dengan Terdakwa ini Masih satu Wilayah Dan sudah Saling mengenal Bapak Baik Bapak Demikian yang Dapat kami Laporkan Bapak Dari kasus Posisi Alat bukti Dengan Penanganannya Dan dokumentasi Pada saat kami Melaksanakan Restoratif Terima kasih Bapak Selanjutnya Mohon petunjuk Siap Keteliatan Dari Pembangunan Masyarakat Atau Pokok Terakhir Pernahanya Yang Yang Ini Dibidikan Bapak 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 Baik Bapak Terima kasih Terhadap hal tersebut Sebenarnya Yang kita hadirkan Pada saat Pelaksanaan Restoratif Itu Salah satu Ustadz Yang ada Di lingkungan Itu Bapak Memang Ya Sebelumnya Juga Sebelum Dibidikan Anjir oleh Kepolisian Mereka itu Sebenarnya Sudah melakukan Pendekatan Dari Ulamanya Bapak Namun Waktu itu Belum berhasil Kemungkinan Karena Korban itu Masih Marah Masih Emosi Dan Menjadi Baik Maksudnya Siap Pak Pak Sari Siap Bapak Perintah Siap Mohon maaf Tadi Di Kindasan Ini Ada Trabal Mati Lampu Sedikit Sehingga Perkembangan Diskusi Kami tidak Sempurna Mendengar Tadi Pak Kajari Namun Di akhir Dari Kesimpulan Pajang Minum Sempat Juga Saya Mencatat Beberapa Petunjuk Beliau Pada Dasarnya Pimpinan Menyetujui Usulan Yang Kita Sampaikan Terkait Dengan RJ Ini Dan Nanti Mohon Dipersiapkan Dokumen-dokumen Terkait Dengan SKP 2 Dan Dokumen-dokumen Terkait Lainnya Kami Mengingat Perkara Ini Hari ini Masa Tahanannya Kemudian Nanti Terdorak Kami Kirimkan Persetujuan Daripada Pemuanan Ini Terkait Menghentikan Kemuntutan Daripada Perdakwaan Reseran Saya Bawa Mungkin Sarana Tercepat Mungkin Melalui A Nanti Kami Akan Kirimkan Surat Ini Kalau Itu Juga Nanti Belum Sampai Mengingat Apakah Surat Ini Saya Menanggap Tangani Atau Pakai Jati Tapi Biar Nanti Saya Tandatangani Surat Ini Sambil Menunggu Surat Ini Tetap Pakai Jari Melaksanakan Langkah-langkah Sesuai Dengan Pak Jat Bidum Tadi Siap Bapak Kami Siapkan Siap Kemudian Kurang lebih Bapak Bergabung Lagi Itu Tidak Banyak Kami Hanya Menambahkan Bahwa Antara Kerdakwa Dengan Korban Itu Sebenarnya Memang Sudah Saling Kenal Dan Tinggal Dalam Satu Likuran Bapak Sukunya Juga Sama Sama Pak 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 Lampunya Itu Yang Melakukan Perkat Itu Di Antara Mereka Inisiatif Dari Mereka Siap Sudah Kami Lakukan Inisiatif Dari Korban Dan Kesepakatannya Juga Tanpa Sarat Bapak Dari Korban Tetapi Terdakwa Membuat Surat Pernyataan Bahwa Dia Tidak Mengulai Perbuatannya Lagi Kemudian Dari Sana Kita Hadirkan Toto Agama Juga Ada Ustadz Yang Dampingi Di Polres Asmat Ada Yang Bancuri Di Sana Di Polres Asmat Makan Yang Memfasilitasi Kami Untuk Melakukan RG Ini Adalah Pihak Penyidik Jadi Sesuai Sesuai Tadi Bahwa Harus Disampaikan Kepada Penyidik Nah Kami Sudah Dipasilitasi Oleh Penyidik Bahkan Bapak Siap Mungkin Bagi Tambahan Juga Pak Kajari Teman Teman Lintel Itu Buat GmbK Juga Oh Baik Pak Siap Bahwa Sehubungan Dengan Kondisi Di Wilayah Dengan Disituasi Tempat Kami Melihat Ini Tidak Ada Parahal Yang Menonjol Supaya Ada GmbK Juga Ada Intel Siap Baik Bapak Oke Kajari Siap Masalah Kau Menjepat Jamp Jamp Hidup Kau Bisa Nanti Malam Ini Saya Kirimkan Surat Dari Kedahil Tujuannya Siap 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 Baik Bapak Nanti Kami Juga Kelengkapi SKP 2 Dengan Administrasi Yang Dibutuhkan Nanti Kami Segera Pedetan Bapak Kami Kami Kirimkan Siap Terima 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 Bapak Baik Kami Dengan Jajaran Terima 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 Oke Siap Kalau Selamat 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 Selamat